Intro Nah ini dia nih Chef Kenapa saya dulu Chef Waduh Dari belakang keliatannya tambah Gila tambah makmur nih ya Tambah maju Seneng saya ngeliat Chef Katanya jangan percaya kalau begitu buruk Saya gendut kok Gimana Tambah rame Ini salah satu hotel bergengsi di Jakarta nih Terima kasih Terus kita mau liat-liat apa aja nih Boleh Tapi pasti abis ini dimasakkan Chef langsung kan Kebetulan Saya mau kasih surprise Oke Jadi kita mau liat apa dulu Kita mau dari dessert dulu Dessert Oke Jadi ini ingat kita jaman dulu di middle Ini makanan tiap malam kita Kadang-kadang ya masa lalu Cepet banget Ini jangan dikenyak-kenyakkan Bakal gue makan special Waduh Tapi ada yang lebih lagi Kita juga punya alakat Oh ini alakat juga ya Nah yang kita mau cobain sekarang Masak alakat Saya akan masak alakat Yang paling favor Dendali alakat Oke 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 setelah kita tadi muter-muter di restoran Sekarang kita masuk ke dapur Dan saya tunjukin dapur kita yang disini Loh Cepet banget kembali baju Kalau baju Chef udah menyatu dalam kulit Jadi begitu masuk ke aura kitchen Baju berubah Boleh dong bagi-bagi ilmunya tuh Anyway kita bakalan masak Menu yang special Yang kita punya di spektrum Oke Ini adalah black cod Dabu-dabu Oke Serve with bergedel jagung Dengan baby spinach Kebetulan menu yang baru Itu adalah black cod Dabu-dabu Jadi itu adalah ikan dari Eropa Yang kita kompanisikan dengan Makanan tradisional Indonesia Dabu-dabu Jadi bawang putih Bawang merah dan cabai merah Kita blend Jadi satu Setelah itu kita tumis Kita masukin daun jeruk Daun salam Di dapur Saya surprise karena Sebedi bikin sesuatu yang fusion Dia bikin kecombrang Kembrangnya tuh dijadikan salada Untuk topping dari black cod fish Step kedua adalah Untuk membuat bergedel sendiri Boil kentang Kita let's say buat satu polsi Kita cuma butuh separoh Dan kita cuma keras aja pakai garpu Kalau kita masukin jagung rebusnya Sweet corn Dan setelah ini kita tambahkan daun bawang Kita masukkan juga Dan setelah itu kita tambahkan daun ketumbar Garam Bisa dikit Lada Lalu kita aduk lagi Lalu spas-spas sedikit Lalu spas-spas sedikit lah Sekarang kita bisa sisikan Next step adalah Membuat Dabu-dabu sos itu sendiri Pertama kita blend Sobat sekitar 15 detik Kalau dilihat dari kulitnya Sudah mulai tertupas Menandakan kalau kulit tomat ini bisa dikupas Kita bela dua Belah juga lagi Kita buang bijinya Kita potong dice Bawang bombay Kita dice cukupnya saja Nah untuk kecomberang Yang bagian yang terlalu keras adalah Bagian tengah Kita buang Tengahnya bagian yang kerasnya Terus kita tambahkan juga Bawang merahnya Kita juga Tambahkan lemongrass Kita buang Skin yang paling luar Kita ambil yang softnya saja Kita potong Kita potong Sepis Trick untuk mendapatkan maksimal juice dari lime adalah Kita goyang Kita bikin pecah dia Dalamnya Tinggal olive oil Dan inilah kecomberang yang kita Prepare tadi Cuma kita harus tambahin garam Dan black pepper Satu trik lagi Bergedal jagung biar gak pecah Biasanya saya dust pakai Tepung jagung Tepung jagung itu dia bakalan mengikat surface-nya Jadi gak pecah pas tergoreng Sekarang kita mulai Kasih minyak sedikit Trik kalau mau goreng ikan Kita alis Taruh ikan Ke arah sana Jadi minyak gak bakalan balik ke tubuh kita Bergedalnya sekalian Kita taruh Bergedal jadinya Di pan Kita masak pelan-pelan Dan di pan yang lain Kita juga bisa Sotis minat Kita juga bisa Mulai Red juice Sauce yang tadi kita jelasin Saya udah bikin Bumbu kuning Sauce bumbu kuning Kita taruh Kita belum mengganti Cream Jadi kita anget juga Sekarang kita cek Dan kulitnya udah mulai crispy Kita balik Dan untuk memasak Kita tambahkan butter Cukupnya Bistosneri Dan kita basting Sistinya Sekarang bergedal juga Udah mulai crispy Sistinya Tambahkan cream Secukupnya Tergantung teksturnya Cukup Kita aduk rata Make sure Nggak split Sekarang saya Mencoba Untuk Mengumpulkan Semua Ingredient yang udah mateng Untuk Taruh ke piring Terima kasih Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati